Sakti Wahyu Trenggono Sakti Wahyu Trenggono susangan di berbagai lokasi yang dapat merusak pulau. Menurut Menteri Trenggono, kebutuhan reklamasi di dalam negeri sangat besar, seperti pembangunan di pesisir jawa dan bintan. Jika tidak diatur dengan baik, dampaknya dapat merusak lingkungan laut. Tanpa izin dari tim kajian, pemanfaatan hasil sedimentasi laut termasuk bahan reklamasi tidak bisa dilakukan. Kalau tim kajian tadi mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Yang kita keluarkan, yang kita izinkan adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan adalah hasil dari tim kajian. Terus kenapa KKP? Karena KKP yang punya kepentingan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjaga daripada kelautan itu sendiri. Kementerian Koordinator Bindang Maritim dan Investasi menyebutkan kapasitas produksi menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan industri kendaraan listrik di tanah air. Meski demikian, pemerintah terus berupaya agar Indonesia bisa menjadi pusat industri kendaraan listrik kelas dunia. Kapasitas produksi kendaraan listrik di Indonesia saat ini cukup rendah, yakni 29.000 mobil listrik, 2.489 bus, dan 1,42 juta motor per tahunnya. Jumlah tersebut menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomorves Rahmat Kaimudi masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Padahal transisi kendaraan listrik menjadi kunci kelangsungan industri otomotif di Indonesia. Karenanya, transformasi industri kendaraan listrik nasional mutlak diperlukan. Pasar kita sangat besar, sangat menarik, tapi kita juga harus sadar bahwa bukan hanya kita yang punya pasar yang agak besar seperti itu juga ya. Jadi kita jangan sampai merasa jumawa bahwa Indonesia pasarnya gede, orang nggak mungkin kemana-mana ya. Jadi yang harus kita lakukan selain pasar kita harus memastikan bahwa produksinya nanti di Indonesia. Kalau tidak, kita nanti hanya jadi pasar saja untuk produksi-produksi dari negara lain. Rahmat menambahkan dukungan pasar berupa kerangka hukum dan pemberian insentif untuk mendorong adanya investasi juga dibutuhkan. Sehingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik lebih mudah, dan Indonesia kedepannya tidak hanya menjadi bangsa pasar untuk konsumen saja, namun juga dapat menjadi produsen. Terima kasih telah menonton!